Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Almutakin Selamat datang di Podcast Almutakin Spesial Hari Kartini Kita perkenal dulu ya Perkenalkan nama saya Aditya Caprican Rasa Sebagai host pada podcast kali ini Dan saya bersama Saya Nazara Madin Alanta Putri Sebagai co-host Aditya untuk podcast kali ini Jadi nih di podcast kali ini Kita akan membahas apa nih? Kita akan membahas menjadi wanita mandiri di PRD kita Keren sekali ya Sebelumnya nih Saya ingin tanya kepada Nanta Menurut Nanta wanita mandiri itu bagaimana sih? Ya menurut aku ya Wanita mandiri itu Wanita yang tentu saja Tanpa orang lain juga dia bisa Melakukan banyak hal gitu Misalkan nih kita lihat dari Yang sederhana aja Jangan dulu ibu rumah tangga yang bisa berkarir Bisa di rumah juga Kita lihat dari teman-teman kita Siswi-siswi almutakin yang tinggal di mes juga Itu kan mereka Masuk wanita mandiri gitu Jauh 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 Kita panggil narasumber kita untuk podcast kita kali ini Ada siapa nih Dit? Ibu Devi Ibu Devi Sri Wahyuni Iya Ibu Devi Ibu tuh guru sosiologi kan ya? Iya Guru sosiologi Kalau di kampus mana ibu? Kalau boleh kita tahu? Ibu dari Pupi Dulu masuk 2016 Pendidikan sosiologi Lulus 2020 Jadi belum genap 20 Belum genap 2 tahun Sebetulnya lulusnya Jadi salah satu Tempat yang hebat ya Dit ya? Hebat sekali Oh iya ibu Bagaimana nih rasanya Sebagai tamu pertama Pada podcast Salmutakin Soalnya ini ibu Hal yang baru sekali Itu podcast paling pertama Yang disemenggarkan oleh Ose Salmutakin Bagaimana ibu rasa menjadi tamu paling pertama? Dapat kabarnya tenang gitu Kita disini bisa sharing Mudah-mudahan nanti informasinya juga bermanfaat Buat semuanya Ini Mudah-mudahan juga podcastnya nanti Mungkin pasti ada rencana ke depannya ya Untuk podcast ini mudah-mudahan lancar semuanya Terus pembahasannya beragam dan makin menarik gitu ya Semoga bermanfaat di kita semua Yang paling utama ya Siap Ngomong-ngomong soal podcast pertama nih Mungkin kita patut mengapresiasi tim-tim di balik layar kita Beri tolong memberikan tepuk tangan yang meriah untuk tim di balik layar Gimana sih perasaan ibu menyambut hari Kartini nih yang sekarang kan udah mulai lepas dari yang namanya pandemi-pandemi nih bu Mungkin ada suasana baru gitu bu atau gitu? Kalau suasana baru, sumur suasana baru sebagai perempuan bagaimana ya? Ya Boleh sih, suasana baru sebagai perempuan gitu kan? Karena pandemi-pandemi gitu Oke, sebetulnya kalau misal Ketika pandemi kita ada tren baru gitu ya Kita banyak di rumah gitu Dulu kalau dulu mungkin yang kita tahu yang familiar di kita yang sering di rumah itu perempuan Tapi ketika misal pandemi terjadi ternyata semuanya juga tidak berdaya gitu Baik itu laki-laki dan perempuan gitu Kalau misal kita mau bahasnya perempuan gitu Gimana perempuan di masa pandemi gitu Ada tren baru bahwa ketika pandemi kita terlepas dari identitas gender kita apa gitu ya Kita ternyata sama-sama terjebakat di rumah gitu Melakukan segala sesuatunya di rumah gitu Cuma kalau misal sekarang pandemi udah mulai terkendali lah ya Kita udah balik beraktifitas dengan normal dan lain sebabnya ya sebetulnya balik lagi ke perinci normal Sudah ada beberapa negara yang bebas masker Betul Dan eh di Indonesia juga dengar-dengar di Jakarta sudah mulai dicambut itu stiker-stiker kayak social distancing kayak gitu Sudah mulai masuk semua 100% luar biasa sekali ya Banyak di rumah otomatis kan sekarang-sekarang ini eranya sudah berubah ya udah dari milenial jadi era digital Nah berkaitan dengan seperti kita kali ini nih Seiring dalam perkembangan dunia digital Bagaimana sih tantangan perkuat sendiri di era digital ini Bu? Kalau misal kita mau ngomongin tantangan sebetulnya kita Kalau misal kita mau memahami sebuah situasi gitu ya Kita gak boleh tuh hanya ngomongin tantangannya gitu Karena kalau misal ada tantangan tuh pasti ada peluangnya juga Kalau misal kita ngomongin era digital ini sebetulnya kalau misal kita mau ngomongin peluang tuh lebih banyak lagi dibanding tantangan-tantangannya Ya gitu ya banyak peluang sebetulnya yang bisa kita manfaatkan gitu dalam perkembangan era digital ini Tapi ketika peluang-peluang itu ingin kita capai gitu ya Kita pasti akan menemukan tantangan disana gitu Jadi kita tuh dengan perkembangan digital, teknologi dan lain sebagainya Yang harus kita fokuskan sebetulnya disana banyak peluang Tapi ketika peluang itu ingin kita capai disana kita akan menghadapi tantangannya Kayak gitu Nah kalau misal kita membicarakan tantangan Khususnya perempuan gitu ya Di era digital Yang pertama kita bahas dulu lah secara general gitu ya Kalau misal era digital ini baik untuk laki-laki ataupun perempuan Itu ada tantangannya Yang pertama era digital itu kan dia ditandai dengan perkembangan teknologi ya Khususnya teknologi informasi dan komunikasi Berarti tantangan paling utama adalah ya kita harus bisa pakai teknologinya Kita harus paham kayak gitu Kalau misal era digital ini harusnya udah deras banget Tapi kita nggak bisa pakai teknologinya Ya berarti kita nanti nggak bisa mencapai si peluang itu Berarti yang paling pertama adalah kita harus bisa dan harus paham gitu Gimana caranya kita menggunakan si teknologi itu dalam era digital Terus yang kedua Ananta nih sebagai anak IPS Masih ingat nggak culture shock apa? Budaya atau kayak genre-nya udah masuk tapi kitanya belum siap gitu Oke ada perubahan yang masuk gitu ya Tapi kitanya belum siap Nah era digital itu juga kita menghadapi yang namanya culture shock Perubahan di era digital cepat nggak? Cepat banget ya Terus perubahan di era digital itu dia ditandai dengan kita dibombardir sama informasi Ibaratnya kalau ada berita satu berita tuh selain kita dapat beritanya dari media sosial Twitter, Instagram, dan sebagainya Portal berita juga dia banyak memberitakan Nah tapi ketika kita masyarakatnya belum siap dengan perubahan tersebut Kita akhirnya termakan hoax gitu Jadi hoax tuh dalam era digital dia salah satu culture shock Perubahannya udah cepat Dengan perubahan yang cepat itu kita bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya dengan cepat Tapi kita tidak bisa menanggapi dengan baik gitu Kita tidak belum mampu misal untuk sekedar memverifikasi berita itu tuh bener apa nggak Kayak gitu Berarti salah satu tantangan juga ya Bu Salah satu tantangan juga gitu Sebetulnya kalau misal kita ingat ajaran kita di Islam gitu ya Kalau kemarin kalian baru Ramadan nih belajar tentang tabayun gitu ya Ya sebetulnya kita bisa menerapkan itu gitu Ketika kita dibombardir oleh informasi yang sangat banyak gitu ya di era digital ini Sebetulnya kalau misal kita mau tabayun tuh Kita nggak akan mengalami yang namanya culture shock Kayak gitu Nggak akan mengalami yang namanya culture lag Kayak gitu Perubahannya cepat kita juga bisa menyeimbangi gitu Jadi itu salah satu tantangan di era digital Dan itu nggak terlepas apakah itu tantangan buat perempuan atau buat laki-laki Jadi kita sama-sama menghadapi tantangan itu Kayak gitu Terus yang ketiga mohon maaf Itu berkaitan dengan kesempatan ya Dalam mengakses dunia digital Sebetulnya masih banyak orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan yang sama Kita disini lebih beruntung sebetulnya gitu ya Tapi kemajuan teknologi Kemudahan yang disediakan oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi itu ternyata masih banyak Tidak bisa dinikmati oleh banyak orang Banyak orang Kayak gitu ya Masih banyak yang suksesnya ternyata terbatas Kayak gitu Contohnya aja kemarin waktu pandemi tuh Kita Kita Nggak masalah gitu ya Kita sekolah zoom segala macam nggak masalah Tapi kalau misalkan kita lihat Di daerah lain Saudara-saudara kita yang lain tuh Masih banyak yang terhambat gitu Untuk sekadar misal Mereka ngirim tugas Kayak gitu lewat whatsapp dan lain sebagainya Itu kesulitan apalagi misal harus setiap hari Zoom meeting Kayak gitu Itu termasuk perbedaan akses gitu ya Ada ketimpangan akses kita terhadap Apa namanya Dunia digital Terus lebih spesifiknya lagi Kalau misal untuk perempuan gitu ya Itu perempuan juga Banyak yang mengalami ketimpangan akses terhadap Teknologi itu sendiri Gitu ya Atau perkembangan digital itu Perempuan ada ketimpangan disana Kenapa? Kalau misal kita Tarik garis ke belakang gitu ya Perempuan itu kan Mendapatkan Ini Sejarahnya panjang gitu ya Perempuan itu mendapatkan Ketimpangan dalam hal Menentuh pendidikan Gitu Sampai sekarang masih ada Gitu Mungkin ada narasi-narasi Di masyarakat yang Udah perempuan Gak usah sekolah tinggi-tinggi Itu juga di dapur gitu Iya itu pembatasan akses sebetulnya Kayak gitu ya Sedangkan kan Kita di dalam Islam pun Justru memang harus menuntut ilmu Kayak gitu Nah ketika Akses pendidikan itu dihambat Gitu ya Khususnya kepada Kepada perempuan Kemudian nanti Akses terhadap Penggunaan teknologi digitalnya Juga dia akan Terhambat Kayak gitu Makanya Ada arka-arkta ini Sama pahlawan-pahlawan wanita yang lain Yang memperjuangkan pendidikan Untuk perempuan ya Adit ya Benar-benar Dalam alpuran itu Dianjubkan perempuan Haru Lebih baik di rumah Tapi Disana tidak ada yang melarang Kalau perempuan itu Tidak boleh Mendapat pendidikan Iya betul sekali Kita diwajibkan untuk Menentut ilmu Walaupun Juga di rumah Tapi Bisa Mengajar anak-anaknya Betul Jadi Ibaratnya Madras yang pertama kan Iya Gitu ya Perempuan itu di rumah tangga Nanti Kayak gitu Nah kalau misalnya kita hubungkan ke Apa namanya Peringatan hari Era Kartini nih Hari ini kan Kita mengenal bahwa Era Kartini itu Dia pejuang gitu ya Pada masanya Yang memperjuangkan Hak-hak perempuan Di bidang pendidikan Berarti kalau misalnya kita Mau Membahas Kira-kira masalah kita Perempuan saat ini Di era digital itu apa Tadi kan Termasuk ke Ketimpangan akses Yang dia disebabkan juga oleh Pendidikan gitu ya Oleh keterbatasan perempuan Mengakses pendidikan Berarti Ini PR yang sangat panjang gitu Dari zaman dulu Diperjuangkan oleh Era Kartini Sampai sekarang Ternyata masih ada Ketimpangan Akses pendidikan gitu ya Yang dihadapi oleh Perempuan Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Dit nih Kamu punya pertanyaan apa Menurut Ibu Apakah kemudian Perempuan boleh berkarir Di era digital ini Ya soalnya kan tadi Kayak ada ketimpangan Pendidikan di perempuan Itu juga banyak Kayak Apa ya Istilah-istilah di masyarakat Kayak Ya udahlah perempuan Nanti juga ujung-ujungnya Di dapur gitu Atau gimana Oke Kalau bisa perempuan Akses terhadap pendidikannya Terbatas Bisa berkarir atau enggak Sebetulnya kalau misal Dari akhirnya udah terbatas Ya dia bisa terbatas juga Gitu ya Karirnya Dalam hal Mencapai karirnya gitu Tapi kalau misal Kalian nanya Misal Boleh enggak Perempuan misalnya berkarir atau enggak Tentu boleh gitu ya Karena kan Orang bisa berkarir Bisa mempunyai suatu profesi Itu kan dimulai dari Dia bisa menempuh pendidikan atau enggak Kayak gitu Nah tapi kalau misal Aksesnya masih terbatas Ya berarti Artinya Ada sebagian perempuan Di masyarakat yang masih Belum bisa Kayak gitu Tapi kalau secara generalnya Ya tentu bisa Kayak gitu Dari menuntut Menuntut ilmu aja Kita Itu kan diperintahkan Kayak gitu Berarti ketika Kita diperintahkan Untuk menuntut ilmu Di sana berarti Kita diperintahkan Untuk meningkatkan Kapasitas diri kita Gitu ya Kalau misal Kapasitas diri kita Udah meningkat Berarti juga Memungkinkan kita Untuk kemudian Mempunyai karir gitu Berkarir Secara profesional Kayak gitu Kan mungkin di era digital ini Lebih mudah ya Bu ya Untuk perempuan berkarir Betul Jadi Kalau misal kita Di ajaran Islam tuh Kita Tahu ya Kalau misal perempuan tuh Dia lebih baik Di dalam Rumah gitu Nah justru dengan Kemajuan era digital ini Gitu ya Ketika teknologi Informasi dan komunikasi Itu makin berkembang Itu bisa jadi peluang untuk Wanita wanita muslim Gitu Perempuan-perempuan muslim Kalau misal dia memang Pengen berkarir Tapi dia juga Pengen menjaga diri dia Dengan Tetap di rumah Gitu ya Perkembangan digital itu Bisa dimanfaatkan Kayak gitu Misal dia Apa Online shop Gitu ya Dia bekerja dari rumah Dan lain sebagainya Itu sudah 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 Mungkin Kalau sekarang Kayak gitu Gitu ya Jadi akses terhadap karir Sebetulnya sekarang Makin terbuka Dengan kemajuan Si teknologi digital itu sendiri Kayak gitu Kita sebagai Perempuan muslim Juga ternyata Tidak dibatasi Justru Dipermudah Kayak gitu Jadi peluang kita Kayak gitu Apalagi kalau perempuan Yang memang memutuskan Untuk diam di rumah Dia Ya kemajuan digital Bisa jadi solusinya Kayak gitu Lalu kan Dari Ada nih tadi Diperjuangkan gitu Hak-hak perempuan Oleh kayak pahlawan-pahlawan kita Di masa lalu ya Nah Lalu kemudian muncullah Gerakan yang namanya Ada nih bu Feminisme kan bu Yang Dimana tujuannya adalah Gimana ya Memperjuangkan Hak-hak perempuan juga Nah Apakah Dengan tadi gerakan Feminisme ini Bisa menjadi salah satu Perempuan Untuk jadi perempuan Yang mandiri gitu Feminisme itu kan Selain Gerakan Dia juga teori gitu ya Di sosiologi Khususnya kita memang Mempelajari teori-teori Feminisme Kayak gitu Tapi Kalau misalnya kita mau bahas nih Feminisme bisa jadi Cara kita gak Agar kita bisa mandiri Kayak gitu ya Kita harus paham dulu Feminisme itu memang Dia gerakan yang Memperjuangkan Hak-hak perempuan Hak-hak perempuannya itu Seperti apa Contohnya misal Hak Ikut serta dalam Kehidupan politik Atau gak Hak ikut serta dalam Kehidupan sosial Secara generalnya Atau misal Hak berpartisipasi Dalam kehidupan masyarakat Di aspek-aspek lainnya Yang sebelumnya terbatas Kayak gitu Jadi memang Gerakan feminisme itu Tujuan awalnya Memberikan hak Terhadap perempuan Yang awalnya tuh Hak kita terbatas disana Kayak gitu Tapi kalau misalnya ditanya Feminisme bisa jadi cara gak Kita agar bisa mandiri Tentu gak jadi Satu-satunya cara Gitu ya Dalam Islam kita Diperintahkan untuk Menuntut ilmu Ketika kita menuntut ilmu Tadi kita bisa Meningkatkan kapasitas Diri kita sendiri Ketika kapasitas Diri kita meningkat Maka Tidak menutup kemungkinan Kita bisa menjadi Pribadi yang mandiri Gitu ya Jadi Sebetulnya berarti Jauh sebelum Gerakan feminisme itu Muncul Gitu ya Islam pun mendorong kita Menjadi pribadi yang mandiri Terlepas dari itu Laki-laki ataupun Perempuan Perempuan Mungkin gerakan feminisme itu sendiri Adalah Salah satu Apa ya Efek dari kemandirian Perempuan ya Bu Efek dari kemandirian Iya Kayak hasilnya gitu Kayak Gara-gara perempuan mandiri Akhirnya muncullah Feminisme gitu Sebetulnya kalau Feminisme itu Yang diinginkan oleh Feminisme justru Kemandirian perempuan Kalau misal Awalnya muncul Karena apa ya Karena masalah Gitu ya Jadi dulu berarti Akses perempuan itu Terbatas Berarti Perempuan juga Gak bisa mandiri dong Kalau kayak gitu Jadi awalnya Justru dari masalah Kemudian yang mereka inginkan Adalah Kemandirian Kayak gitu Tapi tadi ya Perlu kita ingat bahwa Kemandirian itu Gak harus dicapai Dengan Feminisme Kayak gitu ya Bahkan Ajaran kita pun Menonton kita Untuk menjadi pribadi yang Mandiri Jadi jauh berarti kan Ajaran kita jauh Lebih awal Dari gerakan Feminisme itu sendiri Kayak gitu Dalam Islam Kita sudah diperintahkan Terlebih dahulu Untuk menjadi Pribadi yang Mandiri Yang mempunyai Kapasitas diri Bisa mengembangkan diri Melalui Pendidikan Atau Lewat Karir Ya karir Atau menuntut ilmu Kayak gitu Gerakan Feminisme Salah satunya adalah Memperjukan Kesetaraan hak Dan kesempatan Apakah hal tersebut Berkentangan dengan Ajaran Islam Kalau misalnya kita berbicara Apakah feminisme Berkentangan dengan Islam Kita harus meluruskan dulu nih Feminisme itu kan kita Mengartikannya Sebagai gerakan Yang memang Menyelesaikan Masalah-masalah perempuan ya Di antaranya Misalnya ketika perempuan Mendapatkan ketidakadilan Dan lain sebagainya Gerakan itu Menjadi salah satu Solusinya Secara teorinya Seperti itu Tapi sebetulnya Gitu ya Banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk Apa namanya Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Perempuan Kayak gitu ya Kalau di Islam Di Islam aja Kita kan Tahu Kalau misalnya Islam itu Memuliakan Perempuan Memuliakan Dibanding kita bertanya Apakah feminisme Bertentangan dengan Islam Atau tidak Kenapa Nggak kita memaksimalkan Ajaran-ajaran yang ada di kita Gitu ya Di Islam Berkaitan dengan Memuliakan perempuan Menurut ibu Ketika kita bisa mengamalkan Apa yang diajarkan di Islam Gitu ya 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 udah Sebenarnya kita nggak butuh Feminisme Kayak gitu Dibanding kita Memperdebatkan terus-menerus Kita bertentangan Sama feminisme Yaudah mendingan kita Perdalam aja ajaran kita Kita cari tahu lagi Bagaimana sebetulnya Posisi perempuan di Islam Kayak gitu ya Yang sederhananya kita tahu bahwa Kita sebagai perempuan itu Dimuliakan di Islam Karena itu ya Tidak direndahkan Tidak direndahkan gitu ya Kita Juga setara gitu ya Dengan laki-laki Di dalam Islam gitu Jadi ngapain kita harus Terus-terusan Misalnya berdebat Bertentangan nggak dengan Islam Kayak gitu ya Yaudah kita Mending Mengamalkan aja Ajaran-ajaran di dalam Islam Berkaitan dengan Keperempuanan gitu ya Setelah itu kan Idealnya mungkin Permasalahan-permasalahan Terhadap perempuan Juga bisa Diminimalisir gitu Tapi kan kita Tahu gimana Sebetulnya ajaran Islam Terhadap Perempuan Ya Posisi perempuan Seperti itu Selanjutnya Bu Kan Ibu sebagai guru Sosiologi ya Bu ya Gimana sih Perspektif sosiologi Dalam memandang Wanita karir gitu Bukan Sosiologi itu Mempelajari tentang Masyarakat juga Terus kan ada tuh Kayak Masyarakat sering bilang Kayak Ah perempuan mah Nggak usah berkarir Gitu kan Nanti juga punya suami Terus kayak Mencari nafkah itu Tugasnya suami loh Jadi perempuan mah Nggak usah Pernah sosiologi sendiri Itu gimana Oke Perspektif sosiologi ya Ananta inget nggak Peran dan fungsi kita Di masyarakat tuh Apa Beda-beda nggak Iya Beda-beda Beda-beda kan Terus Peran dan fungsi tuh Harus bisa kita jalankan Dengan Baik nggak Di masyarakat Kira-kira biar Apa Biar Biar masyarakatnya Tata-tata-tata Baik juga gitu Kayak Kalau misalnya ada Peran yang sudah Dijalankan dengan baik Berarti mempengaruhi Ke masyarakat itu juga Biar si masyarakat tuh Stabil gitu ya Nah Kalau misalnya Ditanya perspektif Sosiologi terhadap Warnika takatit Sebetulnya ya Balik lagi ke Peran fungsi dari Perempuan itu sendiri Gitu Kalau misalnya dia berkarir Kemudian misalnya Dia masih bisa menjalankan Peran dan fungsi dia Dengan baik Yang nggak Nggak apa salah Justru hebat dong Iya gitu ya Berarti dia Dia bisa melakukan Banyak hal Kayak gitu Misalnya dia ibu rumah tangga Terus dia memutuskan Untuk bekerja Banyak di lingkungan kita ya Ibu-ibu rumah tangga Mohon maaf Ibu-ibu gitu ya Di rumah Yang kemudian Mereka juga Bekerja gitu Tetapi Keluarganya Nggak Nggak jadi masalah Gitu ya Dia masih bisa menjalankan Peran dia sebagai istri Dan sebagai ibu Gitu ya Untuk anak-anaknya Dia juga berkarir Ya apa salah Ini gitu Selama Kondisinya stabil Dia bisa menjalankan Peran dan fungsinya Ya nggak apa salah Kayak gitu Kalau di sosiologi Lebih seperti itu Terus Di sosiologi juga kan Kita membahas Bahwa Anggota masyarakat itu Terlepas dari Identitas yang dia miliki baik itu identitas gendernya, suku ras dan lain sebagainya ya mereka harus bisa diperlakukan dengan adil dan proporsional kayak gitu, kalau misalnya laki-laki diberikan akses untuk berkarir, nanti perusahaan pun sama, asal sesuai dengan porsinya, kayak gitu asal tadi tidak boleh menyimpang ya, tidak boleh menyimpang, tidak mengganggu stabilitas dari peran dan fungsi yang harus mereka jalankan, kayak gitu membahas tentang ketidakadilan, gimana diperlukan? nih Bu, perempuan itu cenderung rentan terhadap berbagai ketidakadilan ya Bu, ada kekerasan, kelecehan seiring dengan digitalisasi berbagai aspek kehidupan apakah kemudian perempuan lebih aman di dunia digital? apakah perempuan lebih aman di dunia digital gitu ya? kalau misalnya kita lihat aja di kehidupan sehari-hari kita gitu ya perempuan tuh sampai saat ini sayangnya masih rentan gitu ya masih, ibaratnya kita masih masih takut lah gitu ya sederhananya misalnya kalau kita pergi sendiri kita pergi malam karena emang butuh gitu ya kita masih ada rasa takut kayak gitu, itu tandanya berarti kita masih rentan dibandingkan dengan laki-laki coba kalau misalnya adit nih keluar malam-malam kira-kira mempertimbangkan takut atau enggak, enggak biasanya lebih gas-gas aja biasanya biasa aja gas-gas aja tapi kalau perempuan kan ah udah malam kayaknya enggak deh gitu ya enggak aman gitu ya berarti itu memang kondisinya masih rentan di kehidupan nyatanya seperti itu kalau misal kita lihat di data gitu ya Komnas Perempuan baru dirilis nih kemarin Maret setiap Maret tuh Komnas Perempuan ngerilis data yang mereka terima sepanjang 2021 berarti ya kekerasan terhadap perempuan tuh mencapai sekitar 300 ribu kasus 300 ribu kasus banyak dong ya itu baik kekerasan yang terjadi di ranah personal gitu ya ranah personal tuh berarti yang memang berhubungan secara personal dengan si korbannya atau ranah-ranah komunitas atau masyarakat itu sangat banyak nah di laporan Komnas HAM mohon maaf Komnas Perempuan di tahun-tahun kebelakang tuh ada tren baru jadi selain kekerasan tuh banyak terjadi terhadap perempuan di ranah personal dan ranah komunitas itu juga banyak terjadi di dunia online di dunia digital cyberbullying gitu ya cyberbullying cyber cyber crime yang lainnya tuh banyak terjadi terhadap perempuan kayak gitu ini baru trennya baru terjadi belakangan ini gitu karena memang belakangan ini si digitalisasi makin maju maju kayak gitu canggih gitu ya jadi si kemajuan digital tuh ternyata dia berbanding lurus juga dengan kekerasan atau misal tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap perempuan kayak gitu kalau misalnya ditanya apakah dunia digital misal lebih aman untuk perempuan ternyata sama aja kita masih rentan disana gitu kalau misalnya kita lihat datanya tuh hampir ada 200 2000 kasus lah terhadap ya berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di dunia online gitu baik itu di media sosial dan lain sebagainya kayak gitu tapi di era digitalisasi ini sendiri aku ngerasa kalau kita tuh beruntung juga loh sebagai perempuan utamanya karena kayak awarenessnya itu bisa disebarkan lebih luas jadi kita lebih waspada gitu bahkan kayak adit sendiri nih yang misalkan laki-laki gitu dia bisa ikut menyebar luaskan juga gitu kayak kita harus menghormati perempuan gitu iya betul betul ya jadi selain si perkembangan digital itu ternyata membuat perempuan pun masih dalam kondisi yang rentan tapi dalam waktu yang bersamaan kita bisa menyebarkan gitu ya memberikan informasi bagaimana kita menjaga diri kita agar apa namanya agar terbebas atau terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan lah untuk perempuan kayak gitu ya tapi kalau misalnya di Islam tuh lebih menekankan ya perempuan bisa menjaga penghormatannya kayak gitu jadi ketika menggunakan media sosial atau menggunakan dan memanfaatkan perkembangan digital ini ya kita harus tetap memperhatikan penghormatan kita sebagai perempuan gitu nah itu salah satunya adalah agar kita terhindar gitu dari hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia digital kayak gitu ini nih Bu berkaitan lagi dengan hari Kartini lagi nih kan R.A. Kartini itu kita kenal sebagai pejuang wanita nih tapi kan banyak tuh pejuang-pejuang wanita yang lain gitu yang nggak cuma R.A. Kartini ada nggak sih Bu wanita muslimah yang punya semangat yang sama sama R.A. Kartini gitu dalam memperjuangkan perempuan pokoknya dalam memperjuangkan dirinya sendiri juga nih dalam konteksnya pejuang di Indonesia atau gimana kayaknya gimana oh iya ini pesan aja gitu ya kalau misalnya di Indonesia sebetulnya jauh jangan jauh-jauh ke Raden A. Jengkartini kita punya Dewi Sartika dia orang Sunda iya orang Sunda bukan adik iya orang misalkan oke Dewi Sartika dia lahirnya di Sisa Lengka kalau nggak salah dan meninggalnya bahkan di Tasik gitu ya dan gimana pelajaran sejarahnya nggak tahu Dewi Sartika dia juga memperjuangkan kakak perempuan dalam pendidikan kayak gitu ya hampir sama perjuangannya dengan Tadan A. Jengkartini kalau misal R.A. Kartini kan kita mengenalnya dia dari daerah Jawa gitu ya tapi kalau misal orang Sunda itu ada Dewi Sartika nah kalau misal kita sebagai umat muslim sebetulnya kita banyak banyak contoh sebetulnya yang bisa kita bahas gitu ya berkaitan dengan pejuang-pejuang perempuan atau yang bisa kita contoh lah bagaimana dia memposisikan diri di masyarakat gitu ya ada Khadijah iya betul itu membantu suaminya berdakwah juga membantu Rasulullah gitu ya dalam dakwahnya berkaitan dengan dia pembisnis kayak gitu gitu ya berarti dalam kalau misal kita lihat pisahnya si Khadijah yang bahkan membantu dakwahnya Rasulullah gitu ya dari bisnis yang dia jalankan berarti itu juga menandakan bahwa kita tuh memang boleh terlibat dalam peran peran strategis di masyarakat misal kalau kita mau mengambil peran sebagai pelaku ekonomi boleh contohnya siapa terus ada Aisyah juga Aisyah tuh dia dikenal banyak meriwayatkan hadis sosial sering isi majelis juga bahkan dia dikisahkan ikut berperang gitu ya betul nah berarti dari sana kita bisa melihat bahwa ketika perempuan ingin mengambil peran di bidang politik pun kebetulan diperbolehkan gitu ya tapi tadi biar seimbang kita harus bisa sebagai perempuan harus bisa mengimbangi antara keterlaksanaan peran dan fungsi kita gitu ya sebagai perempuan entah itu sebagai ibu ataupun sebagai istri kayak gitu selama peran dan fungsinya masih bisa dijalankan ya gak masalah kayak gitu itu salah satu tokoh-tokoh muslim muslimah gitu ya yang bisa kita contoh yang bisa kita jadikan apa namanya landasan juga bahwa perempuan memang di islam pun tidak direndahkan gitu ya bahkan dimuliakan dan keterlibatan atau kesempatan kita untuk terlibat dalam peran-peran strategis di masyarakat pun ternyata sudah dicontohkan dari dulu itu ada kayak gitu jadi kalau misalnya kita dihambat nih akses kita ke politik akses kita ke ekonomi dan lain sebagainya kita dihambat atas dasar apa ya kayak gitu itu bukan aja islam kalau kayak gitu bahkan selaki-lakinya kayak misalkan perang nih ada tau pejuang perempuan namanya haulah itu tuh salah satu pemanah perang paling bagus dalam islam iya gitu ya jadi banyak lah gitu ya tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan contoh sebagai patokan gitu ya bagaimana kita kemudian harus mengambil peran di masyarakat kayak gitu jadi jangan terpungkung oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat kayak gitu jadi ketidakadilan perempuan tuh sebetulnya dibuat oleh masyarakat itu sendiri kayak gitu jangan sampai kita tertungkung kayak gitu terakhir nih Bu dari Ibu sendiri apakah Ibu memiliki tips untuk para muslimah dan seluruh wanita di Indonesia agar bisa menjadi perempuan yang mandiri dan tetap aman di era yang digital ini kayak kalau misalkan kita berbicara mandiri kan tadi ya si kemandiran itu ada prosesnya dimulai dari paling dasar tuh ya akses terhadap pendidikan kayak gitu jadi kalau misalkan kita ingin menjadi wanita mandiri atau misalkan kita ingin perempuan-perempuan di sekitar kita mandiri ya harus dipastikan mereka punya akses terhadap pendidikan sebagai modal paling dasar dia bisa mandiri kayak gitu terus yang kedua kalau misal aksesnya udah ada kayak gitu ya tapi kita masih terkungkung oleh peraturan peraturan dari masyarakat yang selalu menyatakan bahwa perempuan tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi misalnya kayak gitu kalau kita masih terkungkung akhirnya misal tidak ada kemauan dari perempuan untuk mengenyam pendidikan ya gimana selain akses juga berarti perempuannya juga harus mau harus mau mengembangkan dirinya harus mau meningkatkan kapasitas dirinya kayak gitu ya yang kemudian bisa mendorong dia menjadi pribadi yang mandiri seperti itu terus yang ketiga kita kita sebagai perempuan gitu ya ataupun laki-laki sebetulnya harus bisa memanfaatkan peluang digitalisasi kehidupan ini dengan semaksimal mungkin gitu jadi kalau misal kita udah bisa memanfaatkan peluang-peluangnya ya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dari itu kayak gitu ya jadi tadi ya meskipun dari data gitu ya sangat disayangkan kita masih banyak tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap perempuan di era digital ini tapi kalau misal kita bisa memaksimalkan peluang yang kita punya gitu ya kita bisa meminimalisir lah setidaknya gitu ya daripada perempuan misal kebanyakan apa namanya diberlakukan tidak menyenangkan di media sosial atau di dunia digital ya kenapa tidak kita memanfaatkan peluang-peluang itu kayak gitu terus apa namanya mungkin kalian juga familiar ketika perempuan dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan perempuan selalu disalahkan iya betul familiar gak iya kamu pernah dengar nah berarti sebetulnya ketika misal perempuan misal ya di dalam Islam dia sudah menjaga kehormatan dia dia sudah menjaga dirinya agar misal dia terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan tapi pada akhirnya dia tetap terkena juga tetap mengalami ketidakadilan tetap mengalami pelecehan dan lain sebagainya berarti yang harus kita tindak adalah orang yang menyebabkan kita berada di posisi yang rentan kayak gitu itu banyak yang banyak dilupakan oleh masyarakat gitu ketika perempuan ada di kondisi yang rentan kita langsung fokus ke perempuannya dengan menyalahkan mereka gitu padahal kita bisa fokus perempuan rentan itu karena apa kayak gitu ya karena ada orang yang membuat mereka rentan kita harus fokus ke sana gitu harus memperbaikinya dari oknum-oknum yang memang menyebabkan kita rentan gitu ketika kita terus-terusan berada di kondisi yang rentan kan dia juga akan menghambat keinginan kita misalnya menjadi perempuan yang mandiri kayak gitu ya nah yang terakhir tadi kan dari dari tadi kita ngomongin gitu ya gimana sih perempuan di era digital terus kita juga bahas kalau misalnya perempuan di era digital ternyata masih banyak permasalahannya gitu ya tapi selain permasalahan juga kita tahu bahwa banyak peluang gitu ya apalagi buat perempuan muslim gitu jika dia ingin memaksimalkan kapasitas dirinya sebetulnya bisa dibantu dengan kemajuan teknologi gitu ya dan digitalisasi saat ini tapi kalau misalnya kemudian kita ingin terus memperjuangkan gitu ya tadi ya kita membahaskan perempuan tuh ternyata sampai sekarang juga masih banyak diperlakukan tidak adil ketika kita ingin memperjuangkan itu sebetulnya gak salah kayak gitu ya tapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita memperjuangkan hak perempuan apalagi perempuan memperjuangkan hak dia sebagai perempuan tapi kemudian tidak kemudian dia tidak memperhatikan atau tidak menjaga kehormatannya banyak ya gitu ketika misalnya dia apa sangat vokal gitu ya berkaitan dengan perempuan tuh harus mendapatkan berbagai hak yang sama misalnya harus mempunyai akses yang sama dan lain sebagainya tetapi dalam prosesnya dia tidak memperhatikan kehormatan di Indonesia kayak gitu ya itu ibaratnya gak sih ya kayak gitu kita memperjuangkan perempuan tapi kita tidak bisa menghormati diri kita atau menjaga kehormatan dari kita itu justru yang harus kita perhatikan gitu ya justru ketika Islam itu menjamin perempuan dengan memuliakan perempuan berarti tugas kita adalah menjaga kehormatan itu bisa juga kalau kita terlalu frontal malah kita direndahkan loh boleh jadi balik ke kitanya orang merendahkan kita menganggap kita tidak sopan dan lain sebagainya gitu ya berlebihan atau lain sebagainya justru itu bisa merendahkan si perempuan itu sendiri jadi harus bisa juga menjaga kehormatannya gitu jadi perempuan itu tetap bisa menggali potensinya dirinya sendiri ya terlepas dari adanya tantangan-tantangan yang didapat terus juga berbagai masalah iya berbagai masalah itu tuh tidak menghalangi kita untuk menjadi untuk menjadi potensi maksimal iya untuk menjadi wanita mandiri ya asal tetap sesuai dengan kaedah dan syariah yang sudah ditentukan gitu jadi tidak menyimpang gitu itu juga mungkin untuk mewujudkan kemandiran ini nih menurut aku baik ya semua orang juga harus bekerja sama dong supaya perempuan bisa merasa aman dan juga perempuan juga harus punya kemauan gitu untuk lebih berkembang nah perempuannya juga harus lebih terbuka open-minded kita setuju mungkin sekian aja dit untuk podcast kita kali ini terima kasih banyak loh jadi narasumber di podcast kita kali ini luar biasa sekali ya boleh diberikan tangan sekali lagi untuk terima kasih ya tim hosif dan ini siapa ketua pelaksananya ada Indi oh Indi nanti kredit buat ini ya kredit Indi dan tim terima kasih mudah-mudahan kontennya bermanfaat buat semuanya amin dan bisa tadi bisa apa namanya memberikan informasi juga kalau misalnya kita tuh memang harus berbuang menambah wawasan ya menambah wawasan dan jangan jangan terkungkung dengan apa yang masyarakat inginkan terhadap kita baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu karena gak semua masyarakat itu open-minded bukan masalah open-mindednya tapi gak semua apa yang masyarakat inginkan itu ternyata betul bener gitu ya kita menghilter lagi dan coba balik lagi ke ajaran kita kayak gitu ya nah mungkin sobat AMQ sekian dulu podcast kita hari ini sampai jumpa di podcast podcast berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah